Di kasus lainnya, seorang pria di Indramayu, Jawa Barat tega menusuk kakak kandung perempuannya dengan senjata tajam hingga tewas. Diduga kasus pembunuhan itu telah terbelakangi sakit hati sang adik atas ucapan korban. Warga desa Kerticala, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di sebuah gang sempit. Korban berusia 45 tahun tewas di bacok di sekujur tubuh yang diduga dilakukan oleh pria yang merupakan adik kandungnya. Insiden berdarah itu bermula dari cekcok antara keduanya yang membuat sang adik emosi lantas kembali ke rumah untuk mengambil golok. Senjata tajam itu lalu menjadi alat untuk menghabisi korban yang saat itu terjatuh dan tak sempat menyelamatkan diri. Kondisinya ya luka-luka. Di bagian mana Pak Umut? Menurut keterangan, menurut keterangannya ada di bagian wajah, di bagian lengan juga, terus di bagian perut. Menurut keterangan yang didapat. Benda tumpul atau benda tajam? Benda tajam, sacam itu. Tak lama berselang, polisi berhasil meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Dukan sementara, kasus pembunuhan ini dilatari sakit hati pelaku atas ucapan korban. Tersangka dan korban ini adalah kakak beradik. Korban ini adalah kakak dari si tersangka. Cekcok, menurut keterangan dari tersangka bahwa cekcoknya dikarenakan korban seringkali menjelat-jelatkan istri tersangka. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di saat reskrim Polres Indramayu. Polisi masih mendalami kasus ini guna memastikan adanya perencanaan atau tidak dalam peristiwa tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat.